Saya pada nanya kebanyakan, karena apa kemigusnya? Jadi gini, mungkin aku jelasin dulu ya, karena dokter ini kan, dokter ini lebih karena hubungan dia dengan saya, dengan Pak Afif ini, udah kedejalin. Jadi kemarin itu waktu udah dalam hal urgent, saya secara pribadi memang banyak diskas. Khusus kejadian yang jodan ini memang kemarin kita udah cobain merahin. Terus kemarin pada nanya kan gue bingung, karena sebabnya kenapa, malah gue tau. Kenapa busuk sarang, menjepit gitu. Kejabatnya sih banyak ya, karena dia atlet, gerakan-gerakan tertentu yang salah itu gak pasti memicul. Kemudian tekanan-tekannya juga, terus kan jodan memang sempat gerakan badannya kemengkat, itu juga mengaruh. Cuma kalau menurut saya sih dia lebih ketelakan ya, gerakan mendadak yang terlalu tepat, yang dia gak sadari, itu bisa kompresi ke sarangnya. Biasanya berapa lama sih itu kalau gitu? Tidak ada jangka waktu yang pasti, tergantung dari fisik atletnya segitu sih, fisik orang tersebut gitu. Jadi gak ada, kalau sarang, gak seperti on-off ya, dia bisa kembali normal lagi. Kalau sarang itu kan tidak. Jadi memang sekarang yang terbaik memang harus stress. Selain istirahat? Kalau memang sampai terlalu menekan dan sakitnya tidak menitahan lagi, bisa, bisa dibuat. Itu pilihan terakhir. Sampirnya, sekarang berarti cuma maka untuk kita raksinya, apakah bisa atau apa? Sebenarnya kan ini kan, saya ini kan, ini bukan binang saya, maksudnya kan ada dokter ortoped yang spesial untuk tulang belakang yang lebih berkomputer. Jadi memang kita akan konsultasi lagi, ceritanya akan gimana. Terapi apa yang terbaik untuk Jordan. Oke, thank you ya. Thank you.